Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahukah sahabat SK Toktil? Usia penurunan fisik manusia dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya, tetapi ada beberapa pola umum yang sering terjadi. Berikut adalah beberapa contoh umum dari penurunan fisik yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. 1. Kekuatan otot, ketika seseorang menua, kekuatan ototnya cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan otot yang tinggi, seperti mengangkat beban berat, dapat menjadi lebih sulit. 2. Fleksibilitas, fleksibilitas tubuh juga mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Ini dapat menyebabkan keterbatasan gerakan tubuh, seperti mencapai atau membungkuk, dan meningkatkan risiko cedera pada otot dan sendi. 3. Keseimbangan dan koordinasi, seiring dengan bertambahnya usia, seseorang mungkin mengalami penurunan dalam keseimbangan dan koordinasi. Hal ini dapat membuatnya sulit untuk menjaga keseimbangan saat berjalan atau berdiri, meningkatkan risiko terjatuh. 4. Densitas tulang, tulang cenderung kehilangan kepadatan seiring penuaan, meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, terutama pada wanita pasca menopaus. 5. Kapasitas kardiorespirasi, kemampuan jantung dan paru-paru untuk menghasilkan energi juga dapat menurun seiring usia. Ini dapat menyebabkan penurunan daya tahan fisik, dan membuat seseorang lebih cepat merasa lelah saat melakukan aktivitas fisik. 6. Penurunan pendengaran dan penglihatan, kebanyakan orang mengalami penurunan pendengaran dan penglihatan seiring bertambahnya usia. Hal ini bisa membuat komunikasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar menjadi lebih sulit. 7. Penurunan refleks, refleks tubuh cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Ini berarti respons terhadap situasi darurat atau perubahan lingkungan dapat menjadi lebih lambat. Meskipun penurunan fisik adalah bagian dari proses penuaan yang alami, mengadopsi gaya hidup sehat, memperhatikan pola makan, dan melakukan latihan fisik teratur dapat membantu memperlambat proses ini serta menjaga kesehatan fisik yang optimal sepanjang usia. Tetaplah jaga kesehatan, perhatikan pola makan dan istirahat yang cukup agar tetap sehat. Sekian informasi menarik untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!